Intro Konnichiwa Minasan Kali ini saya mau review satu toko ramen Jepang Ramen adalah salah satu makanan yang sangat terkenal di Jepang Dan sangat diminati oleh orang asing Termasuk juga orang Indonesia teman-teman Orang Jepang punya cara unik dalam menyantap mie Atau sering kita sebut dengan istilah seruput Kira-kira seperti itu ya mereka makan mie Nah, kenapa orang Jepang makan mie seperti itu? Kita akan tanya langsung sama orang Jepangnya Mr. Takamasakai Yuk ikuti videonya teman-teman Klinisio Klinisio? Oke, Arigatoh Baiklah teman-teman sekarang sudah pesanan saya sudah datang Ini namanya Klinisio Ramen Jadi pesanan abang kaya ini tadi ramen juga Tapi jenisnya beda ya Klinisio Ramen ini isi pakai daging ayam Coba kita cek daging ayam Bagus kan? Keren enggak? Tapi rasanya dari warnanya aja sudah benar-benar Wow Dari kuahnya ini benar-benar Menggoda ya Coba lihat Oh dagingnya juga Enak sekali Jadi kalau kegaya di depan selalu Sebelum makan selalu di Barengi dengan itadakimasu Coba kita coba teruskan Selamat makan Selamat makan Selamat makan Mari makan Mari makan Aku karena DAY Aku coba teruskan Beri makan Abang posters Ini benar-benar enak Kalau tidak salah ini Mie-nya juga dibikin sendiri Bikin sendiri ya Orang Jepang itu selalu makan Selalu disurubut ya Seperti ini Kalau disurubut itu Pasal Jepangnya Susurus Kenapa kira-kira orang Jepang Semua makan Jepang Makan bidik gitu ya Mungkin kadang-kadang Bidiknya agak panas Kadang-kadang Mungkin agak Tidak tahu mungkin Dari kecil sudah biasa Saya Kalau di Jepang itu Pertama itu Kan ada orang Koporan itu di stasiun Di stasiun kereta itu kan Sambil berdiri kan Makan kelahan semua Saya ikut juga makan di sana Terus Saya akan disurubut Pertama saya ingat Saya ingat Dia banget Dari sini Langit ya Toler 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 Jadi Teman-teman Kalau orang Jepang itu Biasanya Biasanya makan Juga mereka Penuh aturan Artinya Makan Gak boleh bersuara Harus Dibur Seperti ini Maksud saya Kalau orang Jepang itu Di meja makan Pun ada peraturan Yang ketat Kira-kira Seperti itu ya Maksud saya Tidak boleh Tidak boleh pakai Seperti ini Boleh seperti ini Tidak boleh ya Yang saya tahu Tapi-sapi istilah di Jepang itu Orang yang makan Makannya rapi Bersih Ada istilah yang saya kalahkan Tidak boleh Salah apa itu Joh hing Kan ada kan Joh hing Joh hing Joh hing Elegal Elegal Nah itu dia Karena ada Seperti Apa gitu Orang yang makan Mesi pun ada Kata-kata khusus Namanya Joh hing Terus kalau makannya Agak sembrot Kotor gitu Ada istilahnya seperti Geh 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 Ada ya Benar ya Tapi yang menarik Khusus untuk Rangun Bisa dia Gitu ya Kenapa ya Gitu Kenapa Rangun Khusus untuk ramen Boleh makan Abone Gitu 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 B why Gitu 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 Kalau orang makan soba itu diserubut dulu ya, susu Kalau bukan salah, kalau tidak ada sendiri-sendiri Sendiri-sendiri ya? Kami memang enak Kami memang enak Ramen 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 rame ya? Orang Jakarta, orang Gule Ini sekarang pengoreng, orang Gule juga Orang Gule Ramen, sekemeng, ikaneng, nasi goreng Orang Gule Maksudnya ada Cucameng juga Cucameng ada ya? Kalau Cucameng itu, ini kan? Ramen sama kuahnya terpisah Terpisah Cucameng, kuahnya tinggi Jadi Habis makan, luarnya jadi dingin Terus Tidak begitu banyak juga Iya Ini sesuatu sekarang Tapi mungkin Banyak orang senang ramen mungkin ya? Iya Tapi ada juga Suka 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 Ini laging ayamnya mantap Ini abang Kai Makan sengah Kepul Kegur Kepul Suatu Kepul Kepul Rp90.000 berarti sekitar Rp700.000 kalau dibandingkan Jepang saya paling suka saya menawannya di Kanda Rame di Tokyo Tokyo harus di Kanda di kuaf ramen ini sama kayak di sana, sama di kandar ramen itu, agak bedanya lebih kental di sana ini alamatnya dimana? di jarang pantai batu borong kan gampang dari sini, patokannya deus aja ya sari deus, sebelum deus kira-kira 300 meter jadi teman-teman ini, teman saya ini nama lengkapnya kalau di jepang itu kai tangkap masa sang nanti setelah ke Bali saya ganti namanya jadi abang kai abang kai abang kai ini pekerjaannya adalah apa namanya apartemennya? apartemennya alam lu alam lu di camu ya? alam lu jadi kalau misalnya ada teman-teman yang datang dari Jakarta bisa gak gini? bisa ini berapa bulan banyak orang Jakarta banyak orang Jakarta tamunya? iya mungkin ya iya mungkin ya, karena dari dari tamu luar senang gak gak orang pesawat yang datang gak berarti emang kita harus kita banyak marketnya di domestik ya? iya dan banyak sekarang ya banyak berarti nanti kalau ada yang nanya bisa langsung tanya ke di komen saya ya mungkin saya bisa taruh juga nanti alamat 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 kan ada ini dekat sini juga ada ini kan? ada restorannya atau apa namanya? ada ore studio jadi kita bisa ngapain ada di sana? disini bisa karauke terus bisa makan bisa minum karaukenya free free karauke ada gak untuk biaya masuknya? kalau kita masuk itu bayar berapa gitu ada gak? gak spend money yang ada? sekarang kita 50 ribu tapi disitu gak ikut soft drink, beer, wine, pander bayar 50 ribu udah dapat minuman? dapat udah amat 50 ribu ya? 50 ribu oke teman-teman jadi kalau kalian mau ke Bali bisa nginap di apartemennya Pak Kay Abang Kai bisa apartemen juga tapi ada kalam renangnya juga ya? ada ada kalau udah capek jalan-jalan depan tuh capek bikin magang bikin nyanyi bisa juga nyanyi di baru-baru datang ini namanya ore studio ore studio wow ini karun di akarta studio gue oh studio gue ore itu artinya apa? gue? ore itu gue terus namanya ore studio berarti namanya studio gue gitu sama cakep habis nah abang Kai hai abang Kai ini kan orang Jepang dari kecil udah makan ramen kalau saya dari kecil kan gak ada ramen kalau dari dulu saya taunya dulu bakso miso kan gitu ya 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 nah mungkin sudah tau seluruh Jepang kesana disini udah makan ramen ke Jakarta juga sudah sering pokoknya kemana-mana sudah saya mau tanya sekarang kira-kira di hamatoro ramen ini kalau kita ambil poin 10 misalnya kira-kira ini poinnya berapa 7,5 7,5 7,5 ya kalau saya ya mungkin sudah pastilah abang kau lebih banyak tahu kan lebih tahu ramen di sana-sini-sini dan terbangnya sudah lebih tinggi iya tapi kan rasanya beda-beda saya suka rasa kayak gini bisa panjang suka rasa kayak gini ini beda-beda kalau saya ini lapang karena lapang kalau saya ini ya tapi enak kan wow bukan enak lagi kalau di Bali ini kalau saya nomor satu nomor satu di Bali di Bali dulu ada kodita mulai di situ emangnya sekarang kita tutup ya kalau ini ya 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 nah kenapa poinnya 7,5 kalau di Jepang mungkin rasanya hampir sama tapi kalau di Jepang ada yang nasi putihnya berarti coba gitu aja terus ini nggak pernah nggak temannya datang dari Jepang gitu mau makan di sini atau pernah kayak gimana nggak gimana enak ya enaknya kita habis makan ini jika Oh ini Rasa Jepang ya jadi memang enak pokoknya ya enak ya Hai arah juga enak lagi banyak ya yang harga juga jadi begitulah teman-teman kami sudah review satu warung namanya ramen omatora kalau saya juga dulu mungkin saya pikir kalau saya ada yang merasa enak dan ternyata ini ada orang Jepang yang sudah benar-benar jam terbangnya tinggi dia juga mengatakan ini paling enak di Bali kalau saya mungkin saya bilang ini paling enak di Indonesia tapi sekalanya orang Jakarta pun pasti dicari pasti yang enak dimana makanya disini kadang-kadang orang Jakarta atau orang luar Kulau Bali itu lebih tahu dia tempat-tempat segidari pada kita karena mereka itu kan datang kan nyari dia kita tinggal di sini nunggu aja jadi kita Hai Jangan lupa like, jangan lupa subscribe Terima kasih telah menonton!